Viral di media sosial kisah mantan pramugari cantik yang dinikahi pilot usia 46 tahun. Pengalamannya menikah dengan pria dewasa itu lantas jadi sorotan netizen pengguna TikTok. Lucunya, ia dan sang suami sering dikira pasangan bapak dan anak ketika berjalan-jalan di mall. Ada pun identitas mantan pramugari adalah Emi Audita. Melalui media sosial TikTok, ia intens berbagi kehidupan rumah tangganya bersama suami tercinta. Emi Audita, kini memang dikenal sebagai selebgram selepas tak lagi jadi pramugari. Melalui sebuah video yang diunggah, Emi Audita menceritakan momen ketika ia dan sang suami jalan-jalan. Banyak mata yang memandang mereka dengan tanda tanya. Saat itu, Emi Audita merasa kalau orang-orang seperti tak percaya ketika ia jalan dengan sang suami ke mall. Menurut selebgram yang juga merupakan mantan pramugari ini, banyak orang yang menebak apakah mereka pasangan suami istri atau bapak dan anak. Emi Audita dinikahi oleh seorang pilot bernama Muhammad Johan Satria Al-Gamar pada tanggal 29 November 2021 lalu. Emi Audita pun menceritakan perjalanan cintanya dengan sang suami yang mencuri perhatian hingga viral di TikTok. Beda usia yang cukup jauh tak menjadi penghalang Emi Audita dan Kapten Johan untuk menikah. Emi Audita diketahui baru berusia 25 tahun. Sedangkan Kapten Johan sudah cukup matang yakni 46 tahun. Pasangan suami istri ini memiliki jarak usia 21 tahun. Emi Audita sendiri tak mempermasalahkan perbedaan tersebut. Namun ternyata banyak orang yang sering mengira mereka adalah pasangan bapak dan anak. Bahkan orang-orang sampai memutar kepala mereka untuk memastikan apakah Emi Audita dan Kapten Johan benar-benar pasangan suami istri. Setiap ke mal benar-benar orang tuh ngeliatin sampai muter kepala banget. Eh itu anaknya sama bapaknya kali ya? Eh itu ceweknya muda banget? Tulisnya dalam akun TikTok at Amyu Audita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!